Intro Alhamdulillah 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 jadi guru waktu ngaji kitab alfiah di hadapan muram itu ayah dua ayah Rizki ayah milik di hadapan kita ada dua ayah Rizki ayah milik dia bukan usaha penting pentingnya Rizki sesuatu perkara yang masuk dalam perut cahaya kopi yang sejabana amak mau kopi amak mau kowe jem sejabana Rizki sesuatu perkara yang masuk dalam perut jadilah pun orang Hai yang menghargai Rizki nolomba aku salah beyan warisannya bakal beyan ya Allah pagi nyungkul Rizki nusuhur musti bongga duit mengangkat ke restoran beya pakai dahar itu Rizki mantap dalil nedeh langang ngayang panjangnya umur lomba laki paliasi rohimah lu pakai selatu rohim semuanya dahar selatu rohim komo lamun anunya mana rada pinter mah hal itu mudah anak kebenaran jangan pak kakak deh jembak kakak saya rasa walaikum waduh kebenaran pak kakak teden di luar namarik lamarik kacacara yang disebutnya bahwa namanya rennet ya nanti pajangan di sebutnya lamarik pajangan tidak di tempat nak kakak enggak membuat tidak harga jeng angin kamar diungkul enggak seberitakan enggak harga ya Allah serat jangan mana pinter luar beli masya Allah aja maka kakak masya Allah tadi di jalan kakak ngak hati ayam tapi adilnya rumpah rumpahnya ayam gede saya buat jembat kakaknya cek nunggu maibad di padahal masyarakat kakak buka kakak kita ikut begitu lalu naik diumputkan urani dia menyebutkan lamari carang dia lamana pintar atau ditunjuk Allah jadi di sebelah kiri rizki rizki di ala jadudu alal butun sebelah kanan milik milik itu ala jadudu alal butun sesuatu perkara yang tidak masuk ke dalam perut entah lapan orang ada yang melalui sawah melalui empang melalui pendaraan maaf ini motor milik siapa motor rizki saham entah bisnis sawah sawahnya milik siapa entah sawahnya rizki saham sebab sawah ke asyuk ke perut nah jadi lamana yang berharap karena milik ke Allah nginjel milik Allah dan seluruh namil pun lillah seluruh milik Allah nginjel milik Allah dipercayakan ke orang tapi lamana yang rizki seumur umur mal beng sebab rizki maka urusan enggak ujim babadu ujim dahar itu enggak wajah barang barang beli emas diatur ngomong lamun ayakabutu bisa dijual meli dari inggris yang dijual atau tas beli kan jual di dipakai ke pamajikan berarti pamajikan jadilah mari kakakabutu kakabutu di jual kuman beli emas beli jangmakian pamajikan itu begitu beli dan jangmakian pamajikan muata jual jadi usaha kos beli baju itu iya beli baju lorada mahal bisa dijual teromong bisa dijual maka baju tidak jual jadi milik itu kemudian milik dan riski disatukan kembali dihadapan orang ayat dua ayah dihasilkan minal kasdi ayah dihasilkan minatan jir ayah etan itu dihasilkan lewat pakasabahan ngaranak ngargoyang gelengen tetap puluh digawek tapi datang iya tak akan biasanya ayah kiai ustad terus tapi membahati panggolana itu sebab ngedo ayah ayah koronadoy cekal ayah ayah koronadoy lo baju nyolat ngomong ngajik di ngomong ngomong kusti sampe gak boleh motor gara gara ayah korona itu koronadoy ayah jarang kandeng dipastikan amin inalillahi inalillahi segalanya amin inalillahi pulang lotek mawahan entah kurik menit yang ini tidak akan Allah berpahit rizki datang di Allah nah arizku min Allah yah khirju min anas lamun di tataran syari'at arizku min Allah yah khirju min anas rizki memang di Allah gambar di tangan manusia iya tataran syari'at tapi lamun tataran tariko hakikat rizki min Allah yah khirju min anas nah teruah enggak seperti Allah gitu kan iya dipulah contoh ke duit murid yang guru imam malik ngobrol cek imam malik padahal bisa jadi imam besar iya lamun rizki itu mesti kudu digawe terburu kasar cek imam sampai ah tak baik kudu kasar dalirna arizku min Allah yah khirju min anas cek imam malik tak kudu yah khirju min anas Allah harik mere mere tu ibu nase nabi isa santa ibu nabi isa santa cindimaryan datang di surga langsung nabi ibrahim di jerose datang di surga kadaharan di jerose nabi ibrahim di antara kebidah dari di jerose tak mengurah di antara kadaharan di surga di baturan kebidah dari asyik insya Allah bidadari terdatang tutung awam murah Allah abad serta begitu berdebat terbeda tetap Imam Malik tetap bahwa rizki di Allah terkuduk lewat tangan manusia tapi sering ngobrol untuk berdebat bermusuhan biasa guru jadi penusuhan sebab pendapat nah imam ke luar ke luar ke luar ke luar ke luar ke luar jalan-jalan begitu ke luar ayah panen anggur ke tempoh naki-aki serang ke kenawan panen oh panen bantuan kina aduh ya bunga di bantuan di bantuan tak terus panen di asyik di asyik bagi api tulau cilak iya mawana taimah rumah ya wiyo siwati nah begitu serat yang terben gaimana baik pamit jangan bila apa pamit nah tak iya bagian manis iya bagian awan iya kan sawah kuli bagi gen di bere lah anggur di bere anggur soplastik gede lah ya Allah kata imam sapa i bu mah bunga pakai dalil satu guna nah iya dalil lamunahin tebab bantu kaita aki-aki atum walbu hat anggur wakira langsung hudura assalamualaikum tuan buruh wakir assalamualaikum ayat amun ya Allah tuan buruh abdi mudang dalil dalil amun iya anggur lamun kuring tebab bantu kaki-aki walbu anggur abdi bantu sampai diantarkan kaki-aki mana menang anggur iya dalil menunggu arish minallah ya keruj minan nah cek buruh nak matah buruh di gawih tanggur tinggal nyak lho dinah lho cek iba bisa lho 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 diseri lho lho am pintar lho atau buruh dilawan Allah makanya jadi dia inilah pendapat yang diungkapkan oleh Al-Alamah Ahmad Sukhaimi seorang ulama besar tingkat internasional di Mekah ngarang kitab khusus kitab-kitab terikuh tapi di kucah di Indonesia beliau adalah terakhiran Wono Sobuk Jawa Timur guguru ditermas terus terakhiran lalana sampai laku guru kasih nawa kita buburu tarikoh kasar buburu tarikoh kasar sambas buburu tarikoh kasar subhanallah buburu tarikoh makanan kunawan kurang pro kahman suhaimi sebab menulis tarikoh tarikoh guzali tarikoh imam guzali dan sempit ngebut ngebut tarikoh tarikoh itu ayo ramah wiri dan hayam seretik hayam apa untung kan itu ya Allah itu apa suhaimi waktu di Singapura 10 tahun ngarang kitab satu tarikoh terus di berbagai negara maka diakui kusendalawi sampai lah kalamna ahman suhaimi itu diasukin karena karyanya masya Allah ini kalamnya jadi ana rupiata rizki minal kasmi kufur bahwa rizki ditekan kentinya pakas sabar itu adalah kufurni kelas kelas ini kelas imam maliki ini kelas tinggi nah tawakal baik orang-orang dituntun di dia kelas okasai ayat rizki kakak si kotan miwaki roh biag ramah mu nillah baik aku akal urusan rizki ka Allah khusus tinggalkan tinggalkan lamun mutajarida lamun hiruk keserangan terboga pemajikan terboga anak lamun boga anak pemajikan wajib usah ayah kisah teruslah amal mu'ilu falah yajujukudu anmak sabir mutabat liya li mutabat jalni anu boga anak pemajikan menangari usaha boga anak pemajikan menangari Allah naringgung naringgung wajah makadim imah nyampur mitohana masa naringgung di nante di sopa di tengah paskara pura uci uci masak naringgung 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 dia kasih ganti disinggungan enggak ya malahnya doku cintik lain-lain itu kasar nangkat kajerop uci 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 santri dan ucapi maka ini opat santri dan ngaji atau mana yang menanti 5 juta gini peratus santri dan ucapi 100 ribu berkah santri ini penting berkah 100 ribu ya berkah atau lain berkah itu Allah nah kalimah tawakal rizki orang contoh ke diji baik surat hud ayat surat hud ayat jalmi anumaca surat hud mantoro akal hud diberes 10 kebaikan kebaikan jalmi jalmi nu percaya karena binuh jalmi terpercaya karena binuh berarti kan ngobak banget kita dinetap sirbay dui halaman berahmat tadi ngali tung-tung nak doa ya Allah wa mamindah batin illa Allah ya Riz Tuhan tidak ada yang melatari mukamu kecuali rizki nak ditanggungan kita iya kereta-kereta tawakal mke kare taslim mke tafid contohnya beda-beda orang tawakal dina kitab sirojul toribin juz dua seh isan al-jam pesih itu ngegambarkan dia wa mamindah batin illa Allah ya Riz Tuhan ayah hiji jalmi wali Allah jelas hayah ngebuktikan iya dalil al-Quran bahwa rizki ditanggungan Allah akhirnya neangan bunuh bukan pernah kusabah kasabah penjelamah ayah kuhar anjina asuk begitu asuk ayah kuhar dan nabijelamah tisu terdahar hayah nyah carana Allah mendahar begitu set asuk kuhar ngadadak ayah hujan begitulah ayah hujan sore ayah jalan asuk tiduan kamu jalan gak paksa pasuk kuhar ngadengi bahwa buah yang baca kelas supan jalan akhirnya ditanya ditanya apakah manusia atau cincin malah cengir berbual 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 nah begitu cincin dia jawab waduh buah buah kalap parah begitu di asuk gen roti jalan langsung ngajak kak seri mundur percaya itu manusia kunang tadi ditanya cincin bayahin haribah supan roti seri jangan kata jawab saya disini sedang meneliti satu ayat al-quran tidak ada yang melantani bunga bubi kecuali rezeki ditanggung Allah kuring berusaha ternyata ente subhan Allah itu namun saya bisa lanjong pesik dina sirajit tulipin lain dari dina tafsir munir namun dina tafsir munir masyai nama ini ngegambar kemarin sekian jemaat bahwa ketika nabi musya alaihissalam di piwaran dakwah ke nanti runa ke mesir di israel di yordan nabi musya berkulak cileng cember tuana musya abdi di warang dakwah ke kumah ialah pemajikan abdi daharna ta begitu ngomong kumah daharna cember tuana kade 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 jadi kurusan dahar kade kade iya anak 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 air 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 bangkat gunung bangkat gunung begitu bangkat gunung sabat kemana itu sabat puyari lapisan awal jadi ternyata itu batu ayah lapisan sabat saya rukang terus sampai tujuh kali begitu kan tujuh kali di jerok dudun ayah hilet balik ayah kadang anak ngomong nabi musuh ayah batu 7 lapis di jerok ayah hilet hilet jatakan manusia di isillah hilet langsung ngomong dengan izin Allah musah ayah tolong kita hilet doang gitu yuk Allah meningali kain Allah merah rizki kain dilapisan 7 lapis batu Allah Allah merah rizki ayah manih arik tinggal kenanak pemajikan di tengah-tengah masyarakat pulauan sentraf para set bernih di tengah-tengah mudah di tengah-tengah hati huyil itu akhir pak syop yang berangkat jadi intesian ini kita ke dengim yang berkat Nah, gitu. Wainah gitu, mesirah mulai pertanyaan taliwat. Taliwat mulai pertanyaan mesirah. Ayu, nah, isukan dikulisian dari Bapak Tawakal Kurang-Kadolah-Kadolah Bintu Anam. Altyazı M.K.